Halo Sobat Tani, mengawali bulan Agustus di tanggal 1 Agustus ini hari Kamis. Di Kecapatan Maja akan dilakukan penyemprotan pesticida menggunakan drone sprayer dengan kapasitas sebanyak 30 liter. Dalam rangka gerakan pengendalian bulat kerayak di lahan jagung desa Mekarsari. Yuk kita lihat. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di desa Mekarsari, sebuah desa yang kaya akan potensi pertanian di Kecamatan Maja. Di sini, di lahan subur yang terhampar luas, berdiri sebuah kelompok tani yang berdedikasi, Poktan Karya Mekar. Pada hari Kamis 1 Agustus 2024, sebuah inovasi besar diperkenalkan di Poktan Karya Mekar. Penggunaan teknologi drone untuk penyiraman dan pemberantasan hama. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Haji Oong Sahroni, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Ketua KTNA Kabupaten Lebak, serta para penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani. Dinas Pertanian Provinsi Banten memimpin pengaplikasian drone ini, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam praktek pertanian. Drone ini mampu menyiram tanaman secara merata dan tepat waktu, serta menyemprotkan pesticida dengan akurasi tinggi, menargetkan hama tanpa merusak tanaman lainnya. Oke, terima kasih. Di tengah dunia iklim yang tidak baik-baik saja, ada langkah aksi membuktikan bahwa iklim yang tidak baik-baik saja di Banten bisa melalui sebuah upaya yang dipastikan bahwa Banten melalui KTNA bisa berkontribusi para penerbangan nasional. Dengan teknologi ini, pekerjaan yang biasanya membutuhkan banyak tenaga dan waktu dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Drone dapat menutupi area yang luas dalam waktu singkat, mengurangi beban kerja manual, dan risiko paparan bahan kimia bagi petani. Kesannya, jadi dengan penggunaan Drone, bisa efisiensi, banyak efisiensi yang bisa dilakukan, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan lain-lain. Efektifitasnya gitu ya. Efektifitas. Mantap. Masih. Harapannya ke depan pertanian kita semakin maju. Maju. Ini alat-alat ini cocok untuk yang pertanian-pertanian milenial apa ya? Pertanian milenial, sangat cocok. Para petugas dari Dinas Pertanian Provinsi Banten bersama dengan para penyuluh pertanian memberikan pelatihan kepada petani setempat tentang cara mengoperasikan drone ini. Bimbingan tersebut memastikan penggunaan teknologi ini dilakukan dengan aman dan optimal sehingga dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Halo, jadi kisah hari ini pengaplikasian Insektisida untuk mengendalikan ulat gerayak di kebun jagung di Blok Agrindo seluas 30 hektare menggunakan drone dengan kapasitas 30 liter. Apa aja nih yang di ini, Insektisida yang digunakan? Insektisida merupakan aktif MBC. BPMC. BPMC, oh iya BPMC 500 gram per liter. Hasil dari penerapan teknologi ini sangat menjanjikan. Produksi tanaman meningkat, biaya operasional berkurang, dan kualitas hasil panen semakin baik. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi modern seperti drone dapat membawa perubahan positif yang besar dalam sektor pertanian. Dengan dukungan penuh dari Dinas Pertanian Provinsi Banten dan kerjasama dengan para petani, POKTAN Karya Mekar terus berinovasi untuk memastikan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Demikianlah cerita tentang bagaimana penggunaan teknologi drone oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten telah membawa perubahan positif di POKTAN Karya Mekar, Desa Mekarsari, Kecamatan Maja. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya.